Intro Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Kohar. Sekarang kita bicarakan mengenai langkah ke depan ya, Mas Kohar ya. Action yang kemudian harus kita lakukan supaya kemudian Indonesia tidak diginiin lagi begitu. Kalau saya sendiri sih masih cukup kesal begitu ya. Saya rasa juga seluruh masyarakat Indonesia itu masih dongkol gitu ya, gondok. Dan bahkan mungkin kalau dilihat di media sosial itu isinya godaan untuk membuli akun media sosial. BWF itu tinggi sekali, Mas Kohar. Bahkan kolom komentar di akun Instagram All England maupun lain itu isinya makian. Tentu saja kita tidak ingin masyarakat Indonesia melakukan seperti itu. Tapi langkah wajar, langkah sepatutnya yang kita harus lakukan ke depannya, tuntutan ke depannya itu apa, Mas Kohar? Ada banyak hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja meminta pertanggung jawaban BWF. Karena Federasi Bulu Tangkis Indonesia menjadi anggota dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Badminton World Federation. Dengan meminta klarifikasi siapa anonimus yang disebut sebagai orang yang positif COVID-19 itu. Lalu kedua, sampai sekarang belum diketahui. Lalu kedua, kejanggalan kedua. Kenapa yang di email, yang menerima email hanya 20? Tidak semua. Padahal ada 24 konttingen Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Muhammad Aksan, pasangan Nehendra. Kenapa Muhammad Aksan tidak menerima email? Padahal Aksan berpasangan dengan Nehendra Wijaya. Artinya ada kejanggalan di situ. Lalu kejanggalan ketiga, mengapa nama pemain Turki yang sempat satu pesawat dengan Indonesia, yang ada di pesawat itu juga, tetap bisa muncul dan tetap bisa dijadwalkan untuk bertanding. Kalau tidak ada protes dari Indonesia, dari netizen terutama, bukan tidak mungkin akan lolos saja itu yang dari Turki. Akan tetap main begitu. Akan tetap main yang dalam Turki. Tentu saja orang akhirnya mereka-reka kan. Meskipun akhirnya pemain Turki ya kena imbasnya juga. Karena di situ untuk menunjukkan bahwa keputusan ini sama. Lalu penjelasan yang perlu dijelaskan lagi adalah, kenapa perlakuan berbeda diterapkan untuk Indonesia. Tidak untuk Denmark, India, kemudian Thailand. Yang jelas-jelas di dalam kontingen tersebut ada yang kena positif COVID-19. Denmark misalnya. Ditemukan positif COVID-19. Apa yang dilakukan oleh BBF? Memundurkan jadwal. Memberikan kesempatan kepada seluruh kontingen untuk dites PCR ulang. Oleh lembaga yang dinilai lebih kredibel oleh mereka. Begitu dinyatakan negatif, jadwal pertandingan bisa dimulai. Dan Indonesia sudah memulai. Ada tiga tim Indonesia yang sudah memulai. Jonathan Christie sudah menang. Kemudian Aksan Hendra di dobel juga sudah menang. Lalu Kevin, Marcus Kevin juga sudah menang. Ketika tiga tim Indonesia sudah bertanding dan menang dan masuk 16 besar. Eh tiba-tiba mereka diusir dengan pernyataan yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai statement yang aneh. Penakuan yang berbeda begitu. Penakuan yang jelas berbeda. Jadi semua harus dijelaskan. Dan PBR harus memastikan mendapatkan penjelasan yang clear dari BBF semacam ini. Supaya tidak apa? Supaya tidak terjadi spekulasi bahwa ini memang ada kesengajaan-kesengajaan untuk meminimalisir dominasi misalnya. Dominasi pihak-pihak tertentu. Dominasi Asia kah? Dominasi Indonesia kah? Nah kebetulan kan Tiongkok tahun ini tidak mengirimkan wakilnya ke All England. Nah ini menjadi hal yang sangat urgen untuk harus dilakukan. Berikutnya adalah ya perlu Indonesia kalau perlu mendorong reformasi di tubuh BBF. Kalau memang BBF seperti ini maka seperti tagar yang BBF must be responsible. Itu harus ditunjukkan dengan cara mendesak federasi bulu tangkis dunia ini, badminton dunia ini untuk mereformasi mereka. Karena sudah ada hal-hal yang tidak sportif, hal-hal yang tidak fair, yang terbukti ditunjukkan dengan perlakuannya terhadap Indonesia. Lalu kalau ternyata tidak memuaskan juga harus ada pelajaran yang lebih lagi yaitu membawa ke arbitrasi internasional. Kasus ini untuk dinilai oleh publik dunia, oleh publik global bahwa inilah yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan inilah perlakuan diskriminatif yang diterima oleh Indonesia. Sportivitas dicederai, prinsip-prinsip keadilan, fairness, fair play di dalam olahraga juga dicederai, itu harus dilakukan tekanan-tekanan terhadap BBF. Oke, baik. Mas Kor, kita akan jendela dulu. Editorial akan segera kembali, usai headlinis pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Kita akan mulai menyapa, pelfon kita pada pagi ini pemirsa. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan dan Bung Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, untuk melaksanakan ajang olahraga internasional pada saat pandemi ini, memang memerlukan persyaratan khusus ya, baik penyelenggara maupun peserta juga sama-sama rumitnya untuk menghadapi atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Panitia dan pemerintah yang menyelenggarakan itu harus membuat daftar antisipasi. Sedetail mungkin, dan disosialisasikan sehingga kalau ada kejadian yang tak terduga, sudah siap. Juga peserta harus jelik memahami peraturan bila situasi yang tertuga itu didatang. Nah, kan terlihat tidak mudah untuk mengambil keputusan saat ada kejadian yang tak terduga. Baik untuk penyelenggara maupun untuk peserta. Dan malah jadi melebar banyak isu-isu lain di luar keolahragaan yang sportif. Sementara kalau kita lihat, mungkin RFC itu dan Korsal tidak ikut, karena mereka juga menghindari supaya tidak ada kejadian yang tak terduga ini. Apalagi menimpa siapa itu Hendra dan Aksan yang tidak dapat surat. Tapi karena mereka datang bukan secara rombongan dari wakil negara, mereka pemain profesional yang mengeluarkan biaya sendiri. Tentunya dapat terbayang bagaimana lebih sulitnya mereka. Tapi di luar ini, jadi kita bisa lihat hebatnya KBRI dengan Duta Besar Pak Desra itu, kemudian Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Olahraga Zainuddin itu memperlihatkan eksistensinya. Nah, sigap segera mengurus ke sana, ke sini, sehingga pemain-pemain kita itu dalam tada kutip tidak terlantar lebih jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Bambang dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudara kubangsa Indonesia. Ya, silakan Pak pendapatnya. Sebagai rakyat Indonesia, kami sangat geram dan sangat kecewa ketika tim bulu tangkis di Indonesia dipaksa keluar dari Turnamen All England 2021 oleh badan bulu tangkis dunia BWF. Padahal, Mas, tim bulu tangkis di Indonesia telah menjalani semua ketentuan yang diberlakukan di dalam Turnamen All England tersebut. Kami menilai bahwa BWF sekarang ini telah melakukan kesalahan besar, yaitu tidak profesional, senoboh, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab terhadap tim bulu tangkis di Indonesia. Saya sependapat dengan Bung Kohar bahwa ini syarat dengan adanya dugaan konspirasi. Nah, di sisi lain, Mas, kami mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia melalui Menpora dan juga Menteri Luar Negeri yang telah responsif dan juga bergerak cepat. Sekalipun, tim bulu tangkis di Indonesia tetap tidak bisa melanjutkan Turnamen All England tersebut. Nah, sebaliknya, Mas, kami sangat menyayangkan kepada duta besar Inggris di Indonesia yang tidak mampu memediasi dan memberikan solusi permasalahan tim bulu tangkis di Indonesia dengan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dan Pelayanan Kesehatan Nasional NHS Inggris. Nah, untuk itu, kami sangat mendukung apabila Komite Olimpiade Nasional NOC Indonesia akan menyeret BWF ke arbitrase internasional. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih, Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jepi, Bang Jepi, Bang Jepi, Bang Jepi. Silakan. Begini, bahwa pengaruh pandemi COVID-19 ini memang luar biasa. Yang jadi masalah sekarang, mereka menyerah penyelenggara oleh Inggris ini kan sudah mengundang kita jauh-jauh sebelumnya. Lalu mereka memberikan persyaratan-persyaratan harus dipenuhi untuk Indonesia. Nah, refleksi kita itu adalah bagaimana kita mengevaluasi diri lagi. Apa yang kurang, apa sudah terpenuhi semua persyaratan yang mereka minta. Nah, bagi kita sendiri harus koreksi juga bahwa kita ini menyiapkan atlet-atlet BBSI. Ini persoalannya kan urusan BBSI, Kementerian Pemuda Olahraga, dan Menteri Luar Negeri. Nah, untuk itulah diperjuangkan betul-betul kenapa India dan Denmark bisa berbuat begitu rupa. Sehingga kasusnya itu mirip Indonesia. Kalau memang itu terjadi, maka Menteri Luar Negeri aktif itu dengan Kementerian Pemuda Olahraga dan BBSI. untuk bagaimana memperjuangkan. Kalau memang tidak, tidak bisa. Kita tidak berharap sekali kepada Duta Besar, silahkan. Tapi kita langsung berhadapan dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran oleh England itu. Nah, perjuangan sehabis-habisnya. Kalau memang tidak bisa, sudah kita mundur saja dari pertandingan itu. Karena ketiga adilan ini yang merusak objektifitas, sportifitas, dan olahraga. Khususnya olahraga badminton ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Iwan dari Jember, cukup beragam yang menelfon kita pada hari ini, Mas Kohar. Mas Kohar, kalau menanggapi salah satu dari penelfon tadi dari Ibu Indra ya, apakah memang kejadian ini bisa dihindari sebetulnya, bisa diantisipasi sebelumnya? Ada saran, misalnya begini. Ada beberapa hal yang dilakukan di tenis. Di federasi tenis itu melakukan gini. Persiapan untuk Australia Open misalnya, itu dilakukan jauh-jauh hari. Jadi semua peserta yang diundang, yang punya kesempatan untuk ikut turnamen, maka dia harus datang ketika misalnya turnamen dilakukan pada 1 April misalnya, seminggu sebelumnya dia harus sudah berada di Australia untuk mengikuti semua proses. Tidak mepet gitu? Tidak mepet untuk menjaga hal-hal yang seperti ini misalnya terjadi. Nah, itu dilakukan tidak hanya di Australia Open, tapi di tempat lain juga. Dilakukan, pernah dilakukan oleh federasi tenis dunia. Nah, kenapa ini tidak dilakukan untuk bulu tangkis? Kalau memang bulu tangkis ingin setara dengan olahraga lain di dunia, apakah itu federasi sepak bola atau federasi tenis, maka mestinya BWF juga melakukan hal yang sama. Jadi kuncinya adalah ini ada pada badan badminton dunia, federasi badminton dunia. Oke. Yang ada nuansa ya, ada nuansa. Dia seperti kayak buang badan. Memang peraturan NHS, peraturan dari Inggris tidak bisa ditawar lagi. Itu peraturan yang berlaku umum, karena memang kita seperti banyak disiarkan juga, bahwa mutasi COVID-19 kan juga ditemukan di Inggris. Wajar belaka bila kemudian pemerintah Inggris itu memperlakukan syarat-syarat yang super ketat untuk summa event. Nah, tetapi ketika ternyata BWF sudah mampu meyakinkan, katakanlah NHS, bahwa turnamen All England ini aman untuk digelar, maka ya berarti segala risiko harus ditanggung oleh BWF ini, oleh federasi ini. Termasuk risiko misalnya perlakuan setara. Kalau tidak mampu untuk melakukan pelakuan setara, bisa dihentikan di tengah jalan. Begitu ditemukan dari misalnya, tarulah misalnya dari Indonesia, karena terlalu banyak yang akhirnya harus menerima risiko walkover, berarti turnamen bisa dihentikan dan dianggap tidak ada. Kenapa turnamen itu tetap berlanjut, bahkan hari ini masuk ke semifinal? Sementara besok adalah grand final, atau finalnya besok. Artinya ada inkonsistensi ini dipelihara. Nah, ini yang tidak boleh dihentikan, sorry, tidak boleh diteruskan. Ini harus jadi pelajaran supaya tidak menjadi presiden. Dan tidak boleh didiamkan juga, mas. Betul, karena kan turnamen bulu tangkis ini kan berlangsung setiap tahun banyak event. Termasuk nanti ada Indonesia Open, ada Malaysia Open, dan Indonesia terbuka itu kan dengan hadiah yang terkategori sangat tinggi, paling tinggi di bawah World Series. Nah, dengan banyaknya turnamen seperti itu, kalau tidak dilakukan perbaikan-perbaikan, maka tudingan bahwa terjadi diskriminasi, tudingan bahwa terjadi konspirasi, itu ya tidak akan pernah hilang. Itu yang mestinya harus dihindari, oleh BWF dan BWF harus menunjukkan. Pertama, berikan secepatnya transparansi informasi kepada Indonesia. Sampai sekarang belum menjawab ya? Sampai sekarang transparansi itu belum didapat. Belum dijawab sama sekali? Belum dijawab. Hanya permintaan maaf BWF atas ketidaknyamanan, dan mengatakan bahwa ini adalah otoritas kewenangan dari NHS, pemerintah Inggris. kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami BWF sudah mengupayakan agar ada perlakuan, khusus terhadap tim Indonesia, tetapi tidak bisa. Nah, ini kan namanya ngeles. Kalau memang tidak bisa, ya kenapa BWF tidak menghentikan saja turnamen itu? Baik, karena tidak bisa, maka demi keadilan, demi persamaan, demi sportivitas, maka turnamen kami hentikan sampai di sini. Bisa. Masih bisa satu pertandingan. Karena presidennya juga ada begitu, Mas. Presidennya ada. Tahun lalu misalnya, atas pertimbangan tertentu, beberapa turnamen dibatalkan. Tidak diselenggarakan oleh BWF. Turnamen bulu tangkis. Apa yang terjadi tahun lalu, boleh jadi terjadi hari ini. Boleh terjadi sekarang. Di dunia sepak bola terjadi, seperti misalnya pertandingan antara Liverpool versus Leipzig yang mestinya digelar di Anfield, tetapi karena ada isu mutasi COVID-19 yang luar biasa di Inggris, maka dipindahkan tempatnya di Budapest, Hungaria. Dan itu diterima. Bisa. Itu terjadi. Jadi ada banyak varian yang mesti harus dilakukan dan ini adalah sesuai tagar, BWF must be responsible. Baik. Mas Kolar kita jeda kembali. Berarti ingin kemana-mana kamu akan kembali usaha jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kolar, kalau kita mengomentari ya, mengenai kemudian reaksi netizen, masyarakat Indonesia, terhadap kemudian kejadian ini, berlebihan apa enggak sih, Mas? Begini, kita harus lihat sejarah. Kita jangan ahistoris. Kita harus jangan terputus dari sejarah. Jangan meninggalkan sejarah. Indonesia dan bulu tangkis itu seperti kayak keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kebanggaan Indonesia terhadap bulu tangkis itu sudah luar biasa. Bulu tangkis adalah olahraga yang sangat populer, yang popularitasnya menyamai sepak bola di Indonesia. Tetapi bedanya dengan sepak bola, Indonesia prestasi bulu tangkisnya mendunia. Sedangkan sepak bola masih di level Asia Tenggara, regional. Sementara bulu tangkis sudah bisa mengantarkan merah putih untuk berkibar di dunia dalam event yang sangat bergengsi, yaitu Olimpiade. Itu membuktikan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis itu luar biasa. Betul bahwa bulu tangkis berasal dari Inggris. Tetapi popularitas bulu tangkis di Inggris pasti akan kalah dengan di Indonesia. Di Indonesia itu bukan sampai ada lagu tentang badminton. Bukan hanya itu juga prestasi-prestasi kita luar biasa. All England, semua orang di dunia ini akan ingat, ada seorang yang bernama Rudy Hartono yang menjuarai All England 8 tahun berturut-turut, 8 kali berturut-turut. Ada Liam Swee King yang pernah 3 hingga 4 kali juara di All England. Ada banyak, yang terakhir adalah Hindra Aksan. Juara di All England juga. Jadi jejak All England bagi Indonesia itu sejarah panjang. Maka wajar belaka apabila gengsi All England bagi Indonesia, meskipun hadiahnya masih di bawah dari World Series yang paling utama di akhir tahun, tetap saja gengsinya dia tetap tinggi. All England apalagi dia digelar di Inggris, di Birmingham, dan seringkali Ratu Inggris beberapa kali memberikan hadiah secara langsung, maka ini kan sebuah gengsi yang tidak bisa ditukar. Karena dalam posisi seperti itu wajar apabila kemudian masyarakat marah, masyarakat kecewa karena merasa dipecundangi, merasa diculas, diperlakukan secara tadi diskriminatif dan tidak fair. Karena prinsip-prinsip, aturan-aturan, protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah Inggris sudah dilakukan semuanya oleh tim kita. Lalu ditemukan bahwa ada salah satu katanya, yang di dalam satu pesawat, terindikasi, bukan terindikasi, ditemukan katanya positif COVID-19. Lalu semua Indonesia disuruh mundur, kecuali satu Turki, tidak sempat mundur. Baru ketika protes luar biasa, di Twitter sampai kemudian ada trending topic, dalam waktu satu hari saja bisa sampai 90 ribu tweet di situ, lalu di lamannya BWF, di Twitternya BWF juga ofisial resmi, Twitter BWF juga diserbu oleh netizen kita, maka ada koreksi untuk Turki. Tetapi tidak untuk perlakuan untuk yang lain-lain, yang sudah bertanding yang lain seperti Denmark, Thailand, dan India. Jadi, tekanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik dia melalui media sosial, maupun melalui saluran-saluran resmi pemerintahan, ini adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu sebetulnya punya kebanggaan dengan bulu tangkis, selain tadi prestasi. Kedua, ketika krisis. Ketika krisis 98, ketika Indonesia hampir semuanya down, ketika ada krisis ekonomi, pemerintahan berganti, karut-marut terjadi di mana-mana, tiba-tiba Indonesia juara Piala Thomas. Apa yang ditulis oleh headline sulat kabar waktu itu? Indonesia masih ada. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada adalah dari bulu tangkis. Ini artinya kan kebanggaan yang luar biasa, dignity terhadap sebuah olahraga bulu tangkis ini, wajar apabila kemudian kekecewaannya pun juga mendalam. Baik, Mas Gor, sebelum kita menutup, kita akan hadirkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia, MUI mengumumkan fatwa vaksin AstraZeneca tidak halal karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca boleh digunakan dengan alasan kedaruratan di antaranya kebutuhan menesak yang menduduki kedudukan darurat syari. Berdasarkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca yang dikembangkan oleh Inggris dan Swedia tidak halal. Meski demikian, Ketua Komisi Fatwa MUI, Asra Rundiam, menyatakan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya diperbolehkan dengan lima alasan. Alasan itu antara lain kondisi kebutuhan yang mendesak, ada keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19 dan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi. Fatwa terkait dengan produk AstraZeneca yang difatwakan adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Andong, Korea Selatan. Ketentuan hukumnya yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang bermasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan. Dan bisa informasi tadi mengakhiri penjualan kita di editorial media Indonesia. Mas Kolar, terima kasih telah bergong pada editorial pada pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!